peri jawab pertanganku dengan jujur peri fitnah atau fakta kalau ada anak artis yang pernah deketin lea anak kamu tapi kamu gak setuju karena kamu gak suka sama bapaknya fitnah atau fakta kalau yang bener gak deketin itu fakta ada anak artis tapi kalau tidak setuju karena sama bapaknya tapi kamu gak setuju selalu tidak setuju jadi semuanya gak ada yang disetujui belum karena anak saya masih belum terlalu matang kapan dia matangnya kira-kira nanti aja kalau matang di pohon kapan kira-kira dimatang lea akan masih kecil 18 tahun kok kecil iya 17 18 tahun ini kan iya insya Allah november desember kan lu kelas belan depan gak lah lu november juga oh iya gue tanggal 1 tahun gue tapi ya gue 19 tapi tahun ini tahun ini jangan pura-pura jangan so muda lo anak ke sini nih dulu ya pak oh saya mau baca anak tuh gak tanya anak artisnya apa nih ada berapa ada ada beberapa ada beberapa anak artis ada beberapa iya oh iya iya cuman gak bukan artisnya apa nih kenapa sih lo kayak mama banget deh iya mama siapa ya gitu cuman nanya aja anak lo ini ya fair kegiatan apa sudah punya pacar belum oh jodoh-jodohin gitu ayo kita gini-gini oh iya iya udah ilang oh cuman nanya-nanya doang di geng-geng kamu itu di geng prediksi ada yang begitu gak gak ada karena tau gue kayak gimana kali oh amat-sangat gitu ya jangan dekati gitu ya bukan bukan jangan dekati ya namanya lecari jodoh itu kan terseradi ya iya cuman kan kita sebagai ayahnya harus menjadi guard yang memang tidak terlihat sama dia oh jangan sampai saya ngotolin tangan saya sendiri untuk bisa melindungi dia ngerti gak sih enggak ya oke kayak gitu lah keren kayak gitulah masa iya sekarang kayak gini misalnya ini anak gue gitu eh gak boleh lo pasalan sama dia oh enggak kasihan dianya dong oh gitu jadi gimana caranya misalnya jadi gitu dah permisi om oh iya silahkan 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 cep gitu lebih kesana gitu jangan jangan sampai dia sakit hati atau dikecewa terhadap kok bapak aku gini ya jangan kasihan men halus men halus lah kalau ada bapak takut ini karena rekomendasi bapak gitu ya kayak gitu kalau sama dia juga sama gitu juga hampir sama ada beberapa temen-temen gitu ya temen-temen main gue atau anaknya temen gue yang nanya karena fan lu sederhana masih kayak iya boleh dong ini boleh boleh apa maksud lu ah enggak 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 maksud lu tadi boleh apa gue pengen tahu gitu oh iya ya kadang orang dari isang itu jadi bisa jadi serius kayak gitu kalau boleh kenalan boleh nggak kenalan silahkan silahkan tadi video klipnya sama Njan ya udah aku cari dulu Njan tuh yang mana kayak gimana orangnya ya udah pas ketemu aku aja kenalan terus biar chemistry nya enak pas lagi video klip jadinya aku ngomong aja you build chemistry gitu ya gimana caranya kata dia gitu ya ngobrol aja gitu iya apa-apa sama siapapun Lea malah aku yang yang selalu mengingatkan Lea-Lea banyakin temen temen banyakin banget temen dari temen yang paling seperti apa sampai yang paling seperti apa banyakin temen dulu oh iya luar biasa ya verika begitu ngopongnya lagi sebelah canda begitu anaknya langsung iya ya karena biar gimana ya fan nya anak-anak kita itu kan akan menjadi tabungan kita nanti kita kita apa sih sekarang ini kan kita sedang menunggu kematian masa hidup ini kan kita jangan senang-senang ini kan hidup yang bohongan gitu nanti hidup yang sebenarnya kan nanti nah kalau kita nggak tabung anak-anak kita sekarang kapan lagi jagain baik-baik itu luar bioskop tangan buat Kenny Rose serius gini supaya nggak ditanya-tanya lagi jadi terus dipanjangin durasinya biasa habis silahkan menuju ke kursi yang biasa aja ya iya dua-duanya masa dia mau ditinggalkan iya iya benar oke bersama Antala, Antala kamu bukan anak motor juga ya bukan ya kamu mau kenal nggak mak eh lompat loh ini kamu mau cari gara-gara gini Antala kamu mau kenal nggak sama anaknya Feri wah lu mau cari gara-gara nggak cari gara-gara itu sama bapaknya gua kenal langsung tegang gitu ya oke ini cepet bercanda pak wah gila berapa berapa ini ini buat Antala ya kan ini buat Feri baca keliatan nggak pak perlu paca mata nggak ini pakein mata gua satu dulu satu 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 taruh siapa bilang gua kan nggak bisa kebalik nih satu baca satu gimana nih ini gua udah baca dulu apa antara dulu dulu oke kalau gitu buat siapa dibaca oleh Feri buat Kia eh eh sebutkan oh iya iya sebutkan tiga kenakalan kamu yang nggak kamu mau turunin ke haura ke hawa iya kenakalan kebandelan kamu yang kamu nggak pengen anak kamu niru nah tuh semua juga nggak mau iya hahaha apalagi si hawa tuh lucu iya 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 yang kamu yang kalau itu sih tapi lu nggak kena kelan juga ya sifat kali ya iya sifat apa nggak mau dia jadi freestyler jangan jelasin ya jangan mau jadi anak motor terus iya kenapa? iya keren lagi nah itu yang gua rasain lihat lu hahaha itu yang gua rasain di maling mas pertanyaan ini membuat dia bisa berempati iya iya terus apa lagi tomboy juga kalau bisa jangan terus emang kenapa kalau tomboy ya kasian aja gitu kamu tomboy keren-raun lah ya nggak apa-apa sih cuman keren lagi tomboy itu keren nggak nggak ribet gitu lunya iya sih maksudnya kalau feminin juga ada lagi feminin tapi nggak ribet iya iya ketiga ketiga apa ya ketiga ngakalan aku ya hmm jangan apa mudah-mudahan aduh jangan sampai salah pilih pasangan keren itu penting banget itu penting banget itu bener oke buka berikutnya buat siapa yang kak itu om feri hai langsung dibalas oh kayak main kartu bales-balesan waduh itu kan gua juga yang kena om feri apa selain Vicky Prasetyo siapa cowok yang pernah minta izin deketin aku tapi om tolak apa alasannya hmm banyak banyak sebutkan dua aja yang aman iya adalah adalah enggak enggak bagus lah kalau gue pokoknya alasannya gini aja kalau gue ngeliat kia ini kan terlihatnya kuat tegar tapi sebenernya nggak setegar apa yang dilihat sama si cowok itu jadi gua merasa sebagai ya mungkin bukan orang terdekat tapi orang yang lebih tua lebih tua yang pernah hidup lebih lama daripada dia saya ngeliat lu belum bukan orang yang cocok buat dia jadi kalau ada yang kita nggak tahu lah tentang kia yang di mata kamu ya kan tadi orang dia tuh gak setegar yang kelihatan apa sih yang kamu lihat dari kia tuh satu apa ya kalau untuk anak mah hancur semua juga hancur mau sepreman dia mau se 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 bikers dia di atas motor terbalik-terbalik juga tapi begitu dia hadapkan begitu anaknya bilang mah pulang pulang naik rumah gitu dua udahlah itu aja kamu jadi ikut berkaca-kaca sih gua mah ngajarin tau ya gitu gitu jadi kalau misalnya tadi lu tanya ada ya banyak sebenarnya yang izin sama kamu cuman kamu menjaga ya gini gini gua menjaga jangan terlalu banyak cowok yang dikenalin sama dia untuk anaknya ini pacar mamah jangan ini orang terdekat mamah jangan lu lihat dulu yang benar-benar cocok lu bener-bener klik baru lu serahkan atau kenalin ke anak gitu ngerti ya jangan terlalu banyak nanti si anak bingung loh kok mamah ini beri lagi loh kok mamah ini beri lagi jangan sampai ada image seperti itu baik setuju oke atal lah buka buka salah salah oke ini pertanyaan buat Kang Ferry iya minta tipsnya dong kalau mau jadi anak motor tapi tanpa image playboy emang anak motor image playboy iya iya kenapa nanya ke aku sih waduh bukan image playboy tapi godaannya banyak tapi memang godaan memang selalu ada iya serius nih iya jadi setiap kita riding apalagi touring di luar kota dimanapun harus ada anak motor ketika kita nggak bawa pasangan itu godaannya luar biasa padahal udah tahun ini udah tekan Ferry Maryadi ada istrinya gitu apalagi setelah dia tahu ya nggak apa-apa aku tahu kok aduh itu makin gede serius tapi makin gede godaannya makin gede juga pahala yang bakal udah wih suar biasa boleh tepuk tangan nggak apa-apa nggak apa-apa nah iya kayak gitu jadi ya yang tadi gua bilang jangan pernah takut sama godaan karena ada hadiah di balik godaan ini sampai kesadaran ini gimana ceritanya nggak tahu saya tadi kebanyakan minum ini gitu ya saya nggak tahu nih saya juga ngomong apa sahamane gitu salah jadi kalau misalnya mau jadi anak motor yang jauh dari image playboy ya jadi anak motor apa jadi anak motor aja kalau gimana harus kuat ya gimana harus kuat ya gimana harus kuat ya iya nggak itu biasanya tuh dateng-dateng godaan itu di saat-saat apa mereka lagi touring atau lagi apa pasti ada aja ada aja pasti ada aja atau peer pressure juga ada itu juga cuman maksud gua godaan itu di saat kita lagi di atas motor pun kalau godaan bukan dari lawan jenis ya kalau di atas motor pun ada godaan tetap ada mereka kayak ngantuk terus kayaknya ngantuk gua harus apa nih ada apalagi begitu kita finish nyampe di tempat penginapan atau di tempat kita istirahat dari lawan jenis ada Alhamdulillah selalu dapat godaan ada daripada kita nggak dapat godaan dan kemana masa tamiru ada ini ada di tempat penginapan ini ada ini ini ini